Intro Halo, selamat datang di Showbiz Corner Unconnected Salah ya harusnya? Halo, udah dangdut vibes banget Saya Prasidia Puspa akan menemani Anda dengan sejumlah informasi dari dunia hiburan Langsung saja Showbiz Corner Intro Dangdut is the music of my country Setuju dong ya? Nah, sebagai musik khas Indonesia Dangdut sudah mengalami banyak penyesuaian Termasuk para senimannya Ada Dangdut Gerobak Dorong Yang mencoba mempertahankan musik dangdut klasik Di tengah gempuran musik modern Ada juga yang memanfaatkan teknologi Untuk membuat dangdut semakin dicintai Dangdut is the music of my country Ya, musik dangdut memang sangat akrab di telinga warga Indonesia Bahkan Indonesia sedang berupaya untuk mendaftarkan musik dangdut sebagai warisan budaya takbenda Indonesia Dan Indonesia ke UNESCO Dangdut biasanya lekat dengan kalangan orang tua untuk menjadi hiburan mereka Salah satunya yakni dengan dangdut gerobak dorong atau dador Ya, dangdut dorong budede ini sudah siap untuk mengitari Jakarta Pusat Ikuti kami terus Sesuai namanya, dangdut gerobak menampilkan hiburan musik dangdut live Dengan perangkat musik di atas gerobak Mereka tak butuh alat musik yang mewah dan lengkap Cukup dengan tumpukan pengeras suara, organ, gitar, seruling, dan juga tamborin Orkis dangdut gerobak biasanya terdiri dari 4 sampai 5 orang Mereka berbagi tugas yang sudah ditentukan pimpinan orkes Kayaknya saya gak cocok nih ya Daripada penontonnya semuanya pada kabur Kita balikin kemudian ya Bu Dede, penyanyi yang mengagumi Ratu Dangdut Elvin Sukaisi ini Sudah 10 tahun menjadi penyanyi dangdut dorong Robongan dador ini dapat dengan mudah kita temui di bilangan Johar Baru, Jakarta Pusat Dan berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya Mereka biasa berkeliling sejak pukul 4 sore hingga 11 malam Apalagi kalau lagi dalam keadaan hujan gitu ya Itu menderita banget gitu Kadang pulang gak bawa uang Kadang ya Allah suka musap dada aja saya gitu ya Kadang kalau lagi hujan pulang Waktu sebelum COVID itu lumayan Tapi setelah COVID ini agak sulit Karena mungkin ke faktor keuangan Tantangannya ya pengaruh teknologi Orang kebanyakan terjunnya ke soundbox Itu pesaing saya nomor satu Kalau sekarang kan zaman teknologi canggih Di HP sudah ada lagu Bisa diprogram Dibikin stylenya jadi seperti musik hidup Meskipun sering berpindah-pindah tempat Orkes dangdut keliling milik Bu Dede ini memiliki penggemar yang banyak Bukan ini hobi Bukan seringnya, setiap hari Dari jam abis isa aja Sekitar sampai jam 11 malam lah Ya, nyawer Tergantung dari dananya juga Ada 300, 500 Ya buat tiburan ya kalau ada lewat itu Saya iseng janyi Ya barangnya saya nyanyi aja Ya buat tiburan seneng nih Nah, jika dangdut dorong dengan mudah dapat kita temui di pikir jalan Ada cara lain untuk bisa menikmati musik dangdut dengan instrumen remix di sebuah konser musik Seperti apa? Jangan lupa Jika dangdut gerobat identik dengan kalangan orang tua Maka ada juga jenis pertunjukan musik dangdut yang penggemarnya rata-rata masih berusia muda Yakni dangdut remix di festival musik Banyak nama sediman dangdut yang sering tampil di festival musik seperti ini Salah satunya adalah Phil Koplo Grup musik Phil Koplo dibentuk pada Oktober 2018 di kota Kembang, Bandung Tak hanya lagu-lagu lokal, beberapa hits internasional pun mereka kemas dengan aransemen bernuansa dangdut yang lebih ketidia Menurut mereka, alunan nada dan tune dengan ketukan-ketukan khas musik DJ Menurut mereka, alunan nada dan tune dengan ketukan-ketukan khas musik DJ Membuat dangdut remix ini menjadi lebih mudah digemari Saat tampil, mereka menggunakan turntable yang dilengkapi dengan tamborin Sehingga membuat para pendengar hanyut dengan suasana yang ceria, serta berjoget mengikuti irama Tantangannya paling... Gak ada karena lagunya udah enak Paling tantangannya respon orang kayak gimana gitu kan itu di luar kendali gitu Ternyata bagus, Alhamdulillah Ya, sekarang saya sudah berada di konser musiknya Phil Koplo Di mana mereka menampilkan musik dangdut yang diremix Yang membuat para muda-muda ini bergoyang bersama Musik dangdut remix seperti yang dihasilkan oleh Phil Koplo Tak jarang menjadi tren dan menjadi viral di media sosial Penikmatnya pun menjadi lebih luas Mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa Menurut salah satu penyelenggara festival musik, genre dangdut dianggap memiliki daya tarik yang besar terhadap kalangan muda saat ini Hal tersebut membuat para penyelenggara festival tidak ragu memasukkan genre dangdut ke dalam acara mereka Dia mencoba untuk ada musik dangdut dimasukkan di acara ini dan ternyata memang Indonesia itu kan yang kuatkan dangdutnya nih Terbukti bahwa siapapun yang membawakan musik dangdut itu semua berjoget dan seneng gitu Orkes dangdut gerobak serta festival musik memiliki pesonanya masing-masing Mulai dari instrumen hingga aransemen yang dapat dinikmati dari berbagai kalangan sehingga membuat musik dangdut semakin bervariasi Jadi anda mau berjoget ria melalui dangdut dorong? Atau datang ke festival musik bersama para dangduters kekinian? Tim Liputan CNN Indonesia Hei Gak heran ya kalo dangdut sejak dulu memanglah genre pembersatu bangsa Gimana kalo kita bersatu joget bareng Tiffany? Siap? Ini gak bisa langsung komrek aja Hidup tanpa cinta, bagai teman tak berbunga Oh karena udah dapet bunga soalnya oke Kita ketemu lagi pekan depan di CNN Indonesia Coba bis korder bye bye Iya oke bunga eh apa ini setelah ini oh ya oke Jadi lupa ada Denny Caknan yang mengajak para fansnya nostalgia melalui karya fenomenal Mendiang diri keempat bertajuk Stasiun Malapan Sesaat lagi